Halo Tribunaris, Anda sedang menyaksikan Live Update Top 10 bersama saya, Siska Mawaski. Selama beberapa menit ke depan, kami akan menunjukkan 10 informasi menarik yang jadi serotan. Kita jelang Live Update Top 10 selengkapnya. Sopir Vanessa Angel, Tuh Bagus, Muhammad Jodi, kini telah menjadi tersangka dalam kasus kecelakaan di Jalan Tol Jombang, Mojokerto. Setelah menjadi tersangka, Jodi dikenakan pasal tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Ada dua ayat yang disangkakan dan memiliki ancaman hukuman yang berbeda. Jodi diketahui menjadi tersangka dari surat perintah dimulainya penyidikan atau SPDP yang diterima oleh Kejaksaan Negeri Jombang. Hal itu disampaikan langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Jombang, Imran, pada Rabu 10 November. Untuk sementara, dalam kasus ini, Jodi dikenakan pasal tentang lalu lintas dan angkutan jalan, yakni pasal 310 ayat 2 dan 4. Pasal 310 ayat 2 berisi tentang kelalaian yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban dan juga kerusakan. Hal itu seperti yang dimaksud dalam pasal 229 ayat 3 yang menyebutkan ancaman hukumannya. Dalam hal ini, Jodi terancam pidana penjara paling lama 1 tahun dan atau denda paling banyak 2 juta rupiah. Sementara itu, pasal 310 ayat 4 berisi tentang adanya korban jiwa dalam kecelakaan dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara dan atau denda paling banyak 12 juta rupiah. Diketahui mobil Pajero yang dikendari oleh Jodi mengalami kecelakaan di Ruasto Jombang, arah Mojokerto. Insiden itu terjadi pada Kamis 4 November pukul 12.34 waktu Indonesia Barat. Akibatnya, Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah menjadi korban tewas. Sementara penupang lainnya yakni anak Vanessa, Gala, serta pengasuhnya Siska dan juga sang sopir Jodi mengalami luka-luka. Dalam keterangan sebelumnya, polisi menyebut tak menemukan jejak pengereman di lokasi kecelakaan. Selain itu, diduga Jodi mengalami kelelahan serta melaju dengan kecepatan di atas ketentuan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Satu pelaku pembunuhan berencana bos rumah makan berinisial I yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO menyerahkan diri ke Mapolres Karawang, Jawa Barat pada Senin 8 November. I datang bersama ibunya dan masih berstatus sebagai saksi. Hal ini disampaikan oleh Kasatres Krimpores Karawang, AKP Olista Ageng Wujaksana, dalam keterangannya pada Selasa 9 November. Olista mengungkapkan nama I tercatat dalam surat perjanjian kerja antara NW yakni istri korban bersama pelaku-pelaku lainnya. Penjanjian tersebut sebagai kontrak oleh NW kepada para pelaku untuk menyusun rencana pembunuhan terhadap Kairul Amin. Untuk diketahui, dalam kontrak kerja tersebut, NW meminta agar para eksekuter harus bertanggung jawab sendiri dan tidak membawa namanya saat tertangkap. I mengaku jika dirinya ikut menandatangani kontrak kerja tersebut. Olista membeberkan I kemudian mengurungkan niatnya dalam perencanaan pembunuhan. I tidak pernah hadir dalam pertemuan berikutnya dalam rencana maupun eksekusi pembunuhan. Hal tersebut pula yang menjadikan I masih berstatus sebagai seksi terkait kasus ini. Olista menerangkan pihaknya masih mencari DPO yang merupakan pelaku lainnya. Ia pun berharap agar DPO segera tertangkap guna menindaklanjuti kasus ini sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Sebagai informasi sebelumnya, Polres Karawang telah meringkus enam pelaku pembunuhan bos rumah makan Padang di Karawang, Jawa Barat. Enam pelaku tersebut termasuk istri korban yakni NW. Sedangkan kelima pelaku lainnya berinisial AM, H, BN, RN, dan juga MH. Diketahui NW menjadi otak kejahatan kasus tersebut. NW sebenarnya sudah lama merencanakan pembunuhan terhadap suaminya. Bahkan dalam percobaan pembunuhan, NW sempat nyuruh temannya yakni AM dan memberikannya uang senilai 5 juta rupiah untuk mencari Dukun Santet. Namun dua bulan kemudian, Dukun Santet tidak berhasil melakukan pembunuhan. Hingga akhirnya NW dengan seruhannya berhasil membunuh suaminya saat malam hari dan ia pura-pura tertidur. Ada pun motif istri korban melakukan perbuatan kejahatan tersebut karena sakit hati atas perilaku suaminya yang kerap memarahinya dan memiliki wanita idaman lain. Terima kasih telah menonton! Direktur Kriminal Umum atau Degri Mumpul Dametrojaya, Kombes Paul Tubagus Ade Hidayat, dihadirkan jaksa penutut umum atau JPU sebagai saksi sidang lanjutan perkara dugaan anna full killing ex-anggota FPI. Tubagus Ade Diketahui merupakan sosok yang memerintahkan anggotanya pada saat itu untuk membuntuti risik syihab yang mangkir dalam persidangan. Kombes Tubagus Ade Hidayat dihadirkan JPU dalam sidang pada selasa 9 November. Dalam perkara yang menewaskan 6 anggota ex-FPI, menjerat 2 anggota Polda Metro Jaya sebagai terdakwa, yakni Briptu Fikri Ramadhan dan Ibda M. Yusmin Ohorela. Dalam sidang lanjutan ini, Tubagus dicucar jaksa soal SOP penggunaan senjata api aparat kepolisian saat bertugas. Jaksa semula menanyakan soal laporan yang diterima Tubagus sebagai pimpinan, kalau penembakan terjadi di dalam mobil saat 4 anggota FPI akan dibawa ke Pola Metro Jaya di KM50 Cikampek. Dalam pengakuan Tubagus, kalau itu anggotanya melaporkan bahwa mereka diserang oleh 4 anggota Laskar FPI. Bahkan, kalau itu anggota FPI berusaha merebut senjata. Atas penyerangan itu, anggotanya kemudian melakukan perlawanan dan melesatkan tembakan ke arah anggota Laskar FPI. Degitawil kala itu, Briptu Fikri Ramadhan dicekik lehernya oleh anggota FPI dan direbut senjatanya. Secara spontan, anggota polisi kemudian melakukan pengamanan terhadap situasi tersebut hingga melesatkan tembakan. Tubagus lantas ditanya soal ada tidaknya SOP kepolisian terkait penggunaan senjata api. Ia kemudian menegaskan bahwa SOP tersebut masih berlaku, yakni senjata api bisa dipakai apabila polisi berada dalam kondisi tertekan dan membahayakan. Jaksa kemudian mencucar Tubagus terkait bagian mana yang sewajarnya dijadikan sasaran penembakan kepolisian. Tubagus kemudian mengungkapkan bahwa pelesatan tembakan itu hanya dikhususkan untuk melumpuhkan target. Namun kondisi yang terjadi pada insiden tersebut, Tubagus mengatakan keadaannya tidak dalam posisi normal sebab berada di dalam mobil dengan ruangan yang sempit. Alhasil penembakan dilakukan dalam kondisi spontan sehingga yang terlihat hanya bagian tubuh posisi badan ke atas. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Yosef keluarga dari korban pembunuhan Subang, Jawa Barat membuat pengakuan baru saat menjalani pemeriksaan pada selasa 9 November. Dalam pemeriksaan ini Yosef membeberkan berbagai hal soal sikap sang anak yakni Yoris. Diakui Yosef, sang anak Yoris adalah sosok yang sangat temperamental. Yosef merupakan suami dari Tuti Suatini yang juga ayah dari Amalia Mustika Ratu, korban pembunuhan Subang pada 18 Agustus lalu. Yosef menjalani pemeriksaan hingga ke-15 kalinya terkait kasus yang menewaskan anak dan istrinya tersebut. Dalam pemeriksaan kali ini Yosef mengklaim banyak ditanya soal Yoris yang merupakan anak tertua Yosef dan korban Tuti. Kuasa hukum Yosef yakni Rohman, Hidayat menjelaskan bahwa dalam pengakuannya Yosef mengaku pernah dikejar-kejar oleh Yoris dengan membawa senjata tajam. Hal itu terjadi saat Yosef baru saja menikah dengan Mimin, istri mudanya. Saat itu Yosef diketahui sedang berboncengan dengan Mimin dan dilihat oleh Yoris. Menurut Rohman, kejadian tersebut juga ditanyakan oleh penyidik pada pemeriksaan terhadap Yosef kali ini. Menurut Yosef, sifat dari anak tertuanya itu memang dikenal cukup temperamental. Dalam BAP, Yosef juga mengakui bahwa Yoris pernah dirugiah. Hal ini dilakukan agar Yoris tak lagi temperamental. Yosef mengatakan Yoris sempat dirugiah pada 2018 lalu karena memiliki sifat yang temperamen. Dalam pemiksaan yang dilakukan selama lima jam, Yosef juga sempat menanyakan soal hewan peliharaan korban serta asbak rokok yang ada di rumah korban. Setidaknya ada lima pertanyaan yang ditanyakan dalam pemeriksaan kali ini. BAP tersebut diharapkan pihaknya akan memudahkan penyidik untuk menyelesaikan kasus pembunuhan tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Warga Kelurahan Beroknipah, Kota Padang, Sumatera Barat dikejutkan dengan kemunculan seekor ular saat banjir op terjadi pada sini 8 November malam. Ada pasang berasal dari ruapan sungai Batang Araw yang berdekatan dengan Muaro Padang. Satu warga berupaya menghalau air, seekor ular piton muncul di tengah banjir. Akibatnya, dua pemuda terluka akibat ular piton sepanjang 4 meter tersebut. Ular dengan sepanjang 4 meter ini keluar dari persembunyianya dan bergerak ke rumah warga. Berdasarkan pantau di lokasi, air pasang merendam kawasan RT3 dan RT4 RW1 Kelurahan Beroknipah, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat, dengan ketinggian yang berbeda. Saat terjadinya air pasang yang memasuki rumah warga, ular jenis piton keluar sehingga membuat masyarakat kaget. Selanjutnya, masyarakat yang terdiri dari beberapa orang, pemuda, menangkap ular tersebut. Saat menangkap ular itu, kedua pemuda itu sempat digigit. Warga bernama Yudi digigit pada bagian tangan, sedangkan temannya bernama Rai digigit pada bagian telinga. Akibatnya, kepala dekat bagian telinga temannya sempat mengeluarkan darah. Pas air naik, itu orang warga yang punya rumah kan, berteriak, memanggir luar. Itu langsung warga ini datang ke sana kan, dan saya pun ikut membantu menangkap ular itu. Berapa lama dari proses penangkapan, Wak? 15 menit-an. Panjang. Itu ular jenis apa yang dikira tadi, Wak? Piton. Piton? Panjang ya? Panjangnya sekitar 4 meter lebih lah. Pak Pecar, sempat dapat lawanan dari ular tadi, Wak? Sempat. Ada yang terluka tadi? Ada satu tangan, lima telinga. Digigit, ya? Iya. Bang, ini kawasan ini memang sering banjir, kan ya? Kadang-kadang banjir, kadang-kadang enggak. Kalau ada ujaran, iya. Seperti ini banjir tahunan atau gimana, Wak? Banjir tahunan. Aksi penjambretan yang dilakukan dua pria terekam kamera pengawas atau CCTV. Video memperlihatkan dua jambret itu beraksi viral di media sosial pada Rabu 10 November. Dalam video, terlihat dua pria tanpa menggunakan helm mengendarai sepeda motor masuk ke area perumahan. Mereka berdua tampak mencari mangsa yang akan dijambretnya. Di saat yang bersama ada dua orang perempuan yang mengendarai motor, sempat berhenti tak jauh dari kedua pelaku jambret tersebut. Tampak mereka seolah sudah curiga, dua korban itu sempat memundurkan motor mereka. Kedua pelaku jambret itu lantas mendadak berbelok dan mengarah ke kedua korban. Seorang jambret terlangsung merampas barang milik wanita yang sedang dibonceng. Diduga, barang yang dirampas adalah sebuah telepon genggap. Dari narasi video diketahui, aksi tersebut terjadi di Blok T, Perumahan Wahana, Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat. Setelah ponselnya dijambret, korban berusaha mengejar pelaku dan mengadang dua orang pemuda pelaku penjambretan. Namun saat diadang, pelaku berhasil kabur. Melihat ada aksi penjambretan tersebut saat pump perumahan bernama Asep mencoba ikut mengadang pelaku penjambretan. Saat rendah mengadang, pelaku jambret menabrak satpam hingga Asep terlihat tergeletak tak sadarkan diri. Asep dikabarkan pingsan, seusai ditabrak. Insiden tersebut saat ini telah dilaporkan ke Polsek Jatiasih, Bekasi, Jawa Barat. Terima kasih telah menonton! 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 Bu Kurblon sudah juga mengakui bahwa si suaminya ini sempat juga melakukan pengendalian terhadap anak pertamanya yang sudah meninggal 3 tahun lalu. Namun anaknya meninggal karena sakit, karena kanker katanya. Namun memang sempat si ibu juga mengatakan kalau suaminya juga melakukan pengendalian terhadap anak pertama sekitar 3 tahun lalu. Pekerjaan? Gimana? Pekerjaan? Gak ada, rabu tangan aja. Pemukulannya tangan kosong atau pakai benda? Tangan kosong, tangan kosong. Ya, hampir sebagian bisa dilakukan dengan pengendalian terhadap anak pertama. Sebuah rekaman video detik-detik ambulans menabrak pengendalian motor di Simpang 4 sekitar Kecamatan Rato, Lindo, Tojo, Una-Una, Sulawesi, Tengah, Viral, di media sosial. Pekerjaan tersebut tak terhindarkan kalau ambulans dan sepeda motor sama-sama melaju dengan kencang. Pengendalian motor tersebut dikabarkan meninggal dunia selama mendapatkan perawatan medis di RSUD Ampana. Detik-detik kecelakaan ambulans dan sepeda motor tersebut. Satu diantaranya dibagikan oleh akun Facebook komunitas Deskamp Indonesia pada Senin 8 November. Kecelakaan tersebut terjadi di Simpang 4 antara Jalan Muhammad Hatta dan Jalan Kartini, Kecamatan Rato Lindo, Tojo, Una-Una, Sulawesi, Tengah pada Sabtu 6 November sekitar pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Dalam rekaman video yang ada terlihat mobil ambulans dan pengendara motor melaju dari arah berlainan secara bersamaan. Tepat di persebelian jalan, ambulans berwarna putih tersebut menabrak pengendara sepeda motor hingga terpental. Terkait insiden ini, Kasat Lantas Pores Tojo, Una-Una, Ibtu Aris Suhendar menjelaskan, ambulans tersebut tengah membawa pasien dari arah Luwuk menuju Ampana. Pengemudi mobil ambulans diduga tidak bisa mengendalikan kendaraannya. Saat kejadian, ambulans menerobos lampu merah sementara dari arah yang dilintasi pengendara sepeda motor memang sedang lampu hijau. Akibat kejadian tersebut, pengendara motor itu meninggal dunia setelah mendapatkan perawatan medis. Pengendara sepeda motor berinisial ABA mengalami luka-luka hingga tak sadarkan diri setelah terpental dari kendaraannya imbas hantaman keras dari mobil ambulans. Hal ini terlihat dalam video yang saat ini sedang diputar di layar kaca Anda, Tribuners. Kami tidak menayangkan sepenuhnya dari video tersebut demi kenyamanan Anda. Diungkapkan oleh Aris Pengemudi Ambulans yakni PR seharusnya menurunkan kecepatan meski sedang membawa pasien emergensi atau gawat darurat. Tantaran proses penyelidikan masih berlangsung. Biaknya sampai saat ini belum bisa memutuskan siapa yang benar dan salah dalam kejadian tersebut. Hingga saat ini saksi-saksi masih diperiksa dan didalami termasuk dengan bukti-bukti yang masih terus dikumpulkan. Pengemudi Ambulans juga diketahui langsung menyerahkan diri ke kantor Satlantas Flores Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah setelah kejadian. Terima kasih telah menonton! Video adanya lokomotif kereta api penumpang terbakar terekam dalam video amatir warga. Insiden tersebut terjadi di Stasiun Labuan Ratu, Bandar Lampu pada Kamis 4 November. Kereta api tersebut diketahui bersedang mengangkut rombongan TNI. Insiden terbakarnya lokomotif tersebut terjadi sekitar pukul 11 siang. Akibatnya lokomotif dan gerbong penumpang sempat terhenti. Berdasarkan informasi, rombongan TNI yang ada di dalam gerbong langsung keluar saat api membumbung dari atas lokomotif. PT KAI Divre 4 Tanjung Karang saat dikonfirmasi juga membenarkan hal tersebut. Manajer humas PT KAI Divre 4 Tanjung Karang, yakni Jaka Jakarsih, menjelaskan, Kebakaran terjadi lantaran adanya gangguan mesin. Kereta api yang terbakar adalah kereta api tujuan Tanjung Karang, Wai Pisang. Menurutnya, kejadian tersebut hanya terjadi sesaat. Setelah berhasil dikondisikan, kereta juga kembali melaju ke Wai Pisang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Yang mana membuat angin yang dihasilkan dari baling-baling helikopter tersebut membuat atap warung tampak keroboh. Tidaknya itu, daun-daun pemohonan yang ada di bawah helikopter tersebut juga ikut bergoyang. Sejumlah anggota TNI yang membawa ransel dan sejuta lara sepanjang pun terlihat berjalan mengikuti arah helikopter. Saat dikonfirmasi, tim bispenat Mayor Infantri Hikmat Ilahi membenarkan adanya kejadian tersebut. Mayor Hikmat menjelaskan bahwa setelah insiden itu, pihaknya langsung memperbaiki bangunan yang rusak. Pihaknya juga telah mendata apa saja kerugian yang dialami oleh penduduk di sekitar lokasi. Diungkapkan oleh Mayor Hikmat, sedianya bukan helikopter TNI-AD yang terbang terlalu rendah. Hanya saja memang ada satu bangunan yang tepat di bawahnya memiliki kualitas yang kurang bagus. Pihaknya menegaskan bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian dan kerusakan yang dialami oleh warga. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!